Halo guys, balik lagi di GTA V Roleplay dan kita lanjutin lagi nge-rollplay nya di kehidupan baru lagi Oke kita akan mainkan GTA V lagi ya guys ya, ini dari awal lagi ya guys ya di kota baru, baru banget dibuka ini Buat kemarin-kemarin gue udah coba betanya ya, cukup lumayan menarik menurut gue pribadi gitu ya Oke dan sekarang gue lagi menuju garasi tadi abis ambil sim kalau nggak salah ya, disini sim baru selesai Dan sekarang gue udah ngambil stutter pack nya dan gue kaget banget guys ya Stutter pack nya dapet Lamborghini urus, what the hell men Lampu jini urus yang gue pengenin banget juga, istilahnya gitu ya, gila sih gue kaget banget ya Stutter pack nya lampu jini urus guys, waduh 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 Keren banget nih mobil, gila sih gue demen banget nih bentuknya ya desainnya Kacau sih, oke lah ya kita cobain Dan disini juga udah ada pekerjaan baru nih guys ya, kurir Nah kita sekarang ngecobain jadi kurir ya Disini ya, ambil pekerjaan disini sama ngambil KTP nya disini juga guys, jadi kita langsung aja menuju kesana Sebenernya gue udah ngambil sih KTP disana, cuman belum ngambil kerjanya Soalnya gue ngambil stutter pack nya dulu baru Ngambil kerjaan biar enak gitu ada mobilnya Gitu guys Gila ini mobil stutter pack nya lampu jini urus guys Waduh waduh men Kaget juga gue dapetnya lampu jini urus Gileh Dan juga ini bagasinya 80 kg ya, lumayan buat kerja-kerja awal Dan juga buat balapan juga bisa kali ini ya Lampu jini urus Gatau sih belum test speed juga ini mobilnya Baru balap dapet tadi Minta stutter pack nya ya Nah sekarang juga Di kota ini ya Ada yang namanya MRT guys MRT Nah ini nih Ada MRT VC Train Plon City Roleplayer disini ya Jadi ada MRT nya guys Keren maap Gue udah nyobain soalnya Jadi kita naik kereta dari bandara bisa Jadi setiap bandara kita harus berhenti guys Jadi ada transit-transit nya setiap stasiun ya Pertama kita harus beli tiket dulu Nanti baru kita di use Di apa namanya Di inventory kita gitu istilahnya Ini pintunya dimana kan gue lupa lagi Oh disini guys Gue lupa soalnya Nah disini ya Aduh gue lupa matiin mobil ini pak Matiin dulu pak Udah gawat ya Mencet G Nah Matiin pak Nah Gitu Kunci lagi Tak kunci pak Nah Ini keyboard gue udah mau rusak kali ini Kambing Oke kita langsung aja Ngambil pekerjaan Kurir ya Dikasih tau ada kurir Soalnya baru nih Kita coba ya Gue juga belum nyoba sih Pekerjaan kurir nya gimana Karena waktu beta itu Gue cuman keliling-keliling doang Buat ngelot map nya gitu Biar enak Oke Nah disini ya Buat ngambil KTP kalian Kalo mau ngambil KTP disini guys ya Satu doang Bisa nya Nabis lebih Cuma satu tuh Oke Nah ini Ada job center Ada pengangguran Pemerah susu Tugas kebersihan Kayak Sampah kali ya Ada penjahit Jeragan kayu Jeragan minyak Sama kurir Nah sekarang kita bakalan coba Kurir Disini gimana kurir nya Kurir narkoba kah Apa kurir ini nih Kantor pos Gue gatau dah Oke kita langsung aja coba ya Pakai mobil pribadi apa enggak ya Gue gatau nih Pak mobil kantor ya Untuk kerja kurir nya Gue belum nyoba soalnya Oke kita buka dulu Pintunya sebelah kiri pak Bukan Jepang nih pak ya Mobilnya Oh jalanin mesinnya dulu pak Oke Kita langsung aja Gas gun Ke kurir Dimana kurir nya Kita cek cek dulu Kurir nya sebelah mana nih guys Kantor nya Ini apa nih Penjualan tambang Oh tambang disini Ini chicken dealer Kurir dimana guys ya Ini apa nih Kurir Oh ini disini guys ya Kurir jok disitu Oke Kita langsung aja gas Kesana Ke kantor Locker nya kali ya Locker Untuk pekerjaan kurir ya guys Oke kita sampai di tempat kurir disini kah Ini ya di kantor pulir Oh ini guys Disini ya Berarti kita parkir disini aja ya Oke kita pakai dulu disini Kita buka seatbelt nya dulu Eh matiin mesinnya dulu pak Aduh Dari luar bisa gak ya Matiin mesin gue gak tahu dah Nah apapalah Kita langsung aja Kita coba Ini ada 3 nih Ini apa nih Ini apa nih Kalau kita coba ini Kalau kita coba ini Oh bisa milik Lihat 8.000 Ini sedan 6.000 Motor 4.000 Pake apa ya Ini aja kali ya Pake mobil saya sedan aja Wuuu Wuuu Bajunya gini guys ya Untuk kurir Wadah ya Keren juga Oh di mobilnya guys Disini guys Mobil van ya Mobil kerjanya mobil van guys Oke Eh salah Seatbelt lah maksudnya Terus kita Bumber dulu ya Oke Kita langsung aja kerja Pertama kali nih Gue jadi kurir Gue gak tau ini kerja apaan ya Oh di belakangnya ada ini guys Ada birnya tuh Kayak minuman-minuman ya Kayaknya bir dah tuh Berarti kita Kurir Ini ya Bir Oke Kita langsung aja menuju Ke lokasi pertama ya Pengantaran pertama nih Jadi jentai kan nih Hahaha Pasti cepat nih Waduh Oke Kita bakalan sampai Di tempat Pengantaran pertama ya Di mana nih Disini kah Oh disini guys Kita pakai disini Ini terus Turun barang Turun barang Turunnya Dari mobil Ngambil barang ke belakang Tekan E Oh Diangket guys ya Diangket nih Biarnya ya Oh taruh disini Oke Terus Oh udah Oh 3500 Lumayan nih 3500 Pak salah pak Tidak 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 Kita bakal lanjutin Ke lokasi kedua Pengantaran kedua ya Untuk Beer Beernya ada berapa lagi nih Masih banyak ya Nah disini juga ada Benis 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 Disini buat modif-modif Mobil kalian kesini ya Kita modif-modif Spot race Waduh Cuman Tahu Lamborghini urus kita itu Bisa di modif gak ya Gue gatau Udah Masihnya bisa ya Tapi gatau harganya malap Enggak tuh Oke kita sampai Di Tukang ini Toko Kita antarkan lagi Mobilnya Eh mobil Birnya ya Minumannya Kita ambil dulu Soalnya ini Gak bisa lari guys Jalan Kalo bisa lari kan cepat gitu ya Oke Disini Taruh di belakang ya Oke Dapet 3.500 Berarti gak random ya Jadi udah fix Harganya 3.500 guys Untuk sekali Barang ya Yang kita antar Oke Selanjutnya Posisi 1,3 miles Oke Oke Dikit lagi kita sampai Di toko 3 ya Kalo gak salah ya Ketiga ya Nah Dikit lagi sampai Bensin gue udah 35 Nih Tokotnya mau gue kali jalan Oke Kita pake dulu Disini Kita turun Mesinnya gak usah dimatikan lah ya Bentaran ini Nganterin barang Istilahnya HEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH udah tiga barang ya kita antar, jadi kita let's go ke barang keempat kita antarkan ke toko-toko supermarket gitu ya oh tapi isi bensin dulu guys, gua lupa nih, tokotnya mau gua ke jalan ya kan ada asisten, jadi ga usah turun dari mobil, langsung aja diem cuma kalau kayak gini kurang bagus ya guys ya, maksudnya mesinnya dimatiin gitu kan waktunya ada apa-apa, apa yang mau duk aja ya oke full tank bensinnya, kita langsung gas lagi ke toko keempat ya guys ya kita antarkan barang-barang yang pesanan dari supermarket, dari supermarket supermarket mesin ke kita gitu, eh ke kita, istilahnya mesin ke toko, terus ke toko kita kita, tokonya ngirim ke kita kayak ekspedisi gitu ya dan juga gua belum ngecek ke car dealer ya, waktu terakhir di beta doang sih gua ngecek sebentaran aja ada, ada mobil-mobil yang cukup bagus juga mobilnya ada bmw x6, kalau masih liat, terakhir gua liat tuh, temen sekarang ga tau deh ada apa ga tuh oke kita selesai, nyampe selesai nyampe, nyampe maksudnya ya kayak ini, ke 3 apa 4 tadi ya, ke 5 kali ini ya, ke 4 oke ini ke 4 ya, berarti kita ke 5 nih di berapa miles nih udah, disini lah ya disini lagi guys menenggelin 2 kali, bukan sekalian gitu ya, sebelahnya sebelahnya kalian lihat tadi dimana sih ini kah, apa di sebelah sini oh ini kurang kerjaan nih, bukan sekalian bilang gitu ambil barang oke, kita udah ngecek 5 ya, posisinya sama 2 barang kita langsung cus lagi, barang ke 6 deh ini mah tempat yang tadi guys nah dia cepet amat abisnya nih orang bone sekalian mesen 10 gitu istilahnya jadi kan ga usah blok balik kan repot blok balik nih orang ga jelas juga nih ada pesta kali ya, di dalam jadi ya mesennya, jadi cepet abis gitu istilahnya oke, ini orderan terakhir guys ya terakhir di 0,4 miles oke, kita gas langsung menuju ke lokasi lagi rasanya yang tempat tadi lagi guys ya cepet banget abisnya nih orang laku keras kali ya tokonya, jadi cepet banget abis biarnya oke, ini last order ya guys ya aduh capek juga nih angkat-angkat bir ya kan banyak juga tuh beri keredel lagi oke, kembali ke pusat pengiriman dan kembalikan kendaraan oke, berarti selesai nih guys ya untuk pengantaran barang, barang-barang minuman jadi kita langsung balik lagi ke tempat semula ya kantor pusatnya dan disini juga ada fitur ya fitur ya istilahnya sama sih gue udah pernah nyoba nah ini nih ya kecurian mobil cuman sistemnya gue gak tau sama kayak dulu apa enggak gue gak tau dah apa sama apa enggak ya gue gak tau belum nyoba soalnya terus juga disini lasernya penjualan hasil rampok kali ya rampok belian gitu istilahnya jadi kalian tinggal jual kesini guys ya di daerah sini nah ini apa nih peleburan peleburan apa nih lo gak tau dah halo halo pak halo pak kenapa pak kenapa pak kenapa pak kenapa pak sorry pak ini siapa tuh gue gak tau dah oke kita balik dulu guys ada orang yang mencurigakan guys gue tadi begal gue waduh baru aja aku selesai kerja kena begal waduh itu kayak ini kayak apa namanya mekanik kali ya tadi ya gue gak tau dah gue gak tau dah mobilnya kayak mekanik taruh dulu oh disini ya guys ya gue lupa aduh akhirnya selesai juga kerja kita ya jadi kurir nah itulah kurir di kota ini ya seperti itu nganterin barang-barang minuman guys ya dan seru juga lumayan tadi 7 x 35 3 x 7 aja 21.000 ya jadi 3 x 5 nya aja 15 berarti 21.500 kalo gak salah ya ya kalian hitung sendiri lah berarti 21.500 penghasilannya 1 kali kerja guys oke sekian dulu video kali ini jangan lupa like share dan subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi kalian supaya video-video terbaru dari selepet ayu yang ternotifikasi ke kalian semua oke sekian sampai jumpa di gta 5 roleplay berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax